Halo guys ini new R15 yang terbaru warnanya biru kita bisa lihat ya gimana modelnya kalau lihat langsung itu modelnya gede men gede banget men serius kalau di video itu nggak bisa kita tahu kurangnya kan kalau lihat aslinya wih gila men gede men ekornya ini kalau di foto biasa ya kalau lihat aslinya itu cosh banget men bahkan ekornya wih R25 kalah men tangki nya gede banget men segitu setirnya gede banget setirnya gede gila men kokpitnya men gila men kita coba nyalain ya Oke lagi speedometernya ini gede banget men ukurannya itu gede banget men phone-nya tuh besar-besar terus ada RPM terus ada gear fuel limiter di sebelah ya terus ada odot terus trip trip 1-2 trip bahan bakar men ya terus jam ada liter per 100 km average nya juga lengkap banget kita bisa lihat di bawah men firingnya ini gede men ini kayaknya lebih gede dari firing yang lama men padahal kalau di foto kecil ya aslinya men kalian harus lihat aslinya sebelum ngambil motor lain modelnya josh gandus soalnya men armnya velg nya juga wih gila men aku nggak bisa jelasin kalau kalian nggak lihat langsung itu pasti beda rasanya men dari spion ini bro kalau kalian di daerah Banyuwangi kalian bisa pesen 2-3 hari langsung datang men ini di genteng pulang men Banyuwangi ini warna birunya harganya 36 jutaan men kalian sebelum beli motor lain harus lihat dulu yang gila men desainnya modelnya keren dan gede men kalau di video jelek men kalau lihat aslinya waduh ampun men kalian pasti langsung ngiler abis men desainnya tuh wuhh nggak bisa jelasin men susah men kalau di video tapi kalau lihat aslinya itu kalau di video ya tangki gede firing kecil ya padahal kalau lihat aslinya itu firingnya lebih gede daripada tangki men jadi lo bisa bayangin lebarnya dari tangki apa firingnya segini ini segini men lebar banget men josh gandus men apalagi yang perlu dibahas ya pertama yaitu ini lampu led lah ya lampu led ini yang bawah ini ini yang bawah yang jauh ya di sini ada kayak kayak lampu kabut apa lampu senja gitu dan ini lampunya nggak nyala kalau mesinnya belum nyala men terus VVA men VVA ini bukan cuman tulisan VVA men karena dia itu mesinnya kayak i-v-tech nya Honda men jadi RPM bawah sama atas itu dia beda men jadi RPM bawahnya dia ngisi tapi RPM atasnya lebih ngisi lagi men nah itu dia kelebihan VVA jadi ini ibaratnya i-v-tech nya Honda yang ditaruh di Yamaha men dan ini tuh keren banget men beda sama R15 yang yang pertama ya R15 yang pertama itu dia nggak pakai VVA ya jadi RPM bawahnya berat banget men RPM atasnya nggak begitu ngisi bawahnya udah berat banget kalau ini nggak men bawah RPM 3 itu udah ngisi men sampai RPM maksimal itu nggak ada drop sama sekali ya itu sih kelebihan VVA terus ada sleeper class nya juga sleeper class ini bikin kopling enteng lebih nge-endgake kalau pas kita lagi ngegas ya lebih ngunci ya tapi nggak sampai bikin pernya berat gitu terus pas kita lagi turun gas atau downgear itu gejala ngunci nyaban karena sentakan mesin tuh nggak begitu besar men karena sleeper class itu kayak ngopling setengah gitu lah kayak gitu sih ya itulah dua asis yang begitu keren ya jadi VVA itu luar biasa mesin canggih kemudian ada asis yang bisa membuat motor menjadi lebih terkontrol saat turun gigi terutama saat cornering men jadi lebih aman men ini penting men karena motor lain susah untuk merubah ininya gitu selain itu riding position ya nanti aku coba ya karena gue pakai ini nggak bisa jelasin terus apa lagi ya firing men firing ini kalau dipoto lebih lebih kecil ya tapi aslinya lebih besar men bahkan ini kan lebih besar dari yang R15 yang lama cuma kalau dipoto biasa ya padahal ini kode banget nah ini kalau R15 menurutku ininya sih kurang gede mungkin kalau kalian beli ganti ini yang lebih gede gue mau geluknya lebih dapat banget atau mungkin yang dikasih stripping men biar tangkinya nggak kesan gede padahal aslinya tanginya kecil tapi kalau dipoto kesannya tanginya gede kalau kenal pot sih kalau di foto jelek ya kalau aslinya langsung apa ya kalau lihat langsung itu bagus men asli bagus men ini R25 banget lah pokoknya 250cc lah bannya juga ya ini dari ban ya bannya 4 in men 4 in men nggak ada 150 CC yang 4 in itu kalau nggak dimodit 4 in 140 bener terus ada kalipernya biasa ya harapnya juga baru terus apa lagi ya gas biasa gasnya ada hasard juga ya tangkinya plastik dan ini tebel banget men terus suspensi men gila suspensinya ini under yoke tapi dia offset ke atas ya terus ini ada sirip-siripnya ini wuh gila men perpaduan ini 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 wuhh bikin ini kok fitnya paling keren dari yang lain kayaknya men ini juga detailingnya tuh bagus banget gila kita lihat kedepan lagi ada airscope nya suspensi suspensinya ya tau sendiri lah paling jos diantara yang lain ya terus apa ini namanya yes dia nah yes mungkin yang versi baru mungkin di emas mungkin baru ini juga desainnya jos men desainnya udah keren enggak usah ganti ini udah keren ya terus kolonya juga di upgrade ya sekarang dia dan ini plastiknya kayaknya tahan panas men dan ini dia polos ya jadi lebih enak buat dicuci sepion juga model baru dia TR25 ya bisa di bisa dilipet gitu kalau dulu kan kender kalau digelakin kalau ini enggak terus jobnya men jobnya empuk men beda sama yang dulu ini jobnya empuk nih josnya kalau yang belakang sih keras sih sama kayak yang dulu terus kalau belakangnya ya banyak plastiknya ya beda sama dulu kalau disini metal sekarang plastik ya ekornya ekornya suka yang dulu kalau aku cuman dia ininya men ini nya itu berlubang men dan ini plastik men nah ini finishing yang agak aneh nih tapi nggak masalah terus suspensi ya suspensinya silver ya sekarang ya mungkin ada update lebih keras ya itulah R15 baru mungkin banyak fitur yang belum dijelasin apa lagi ya sampai lupa saking banyaknya fitur yang belum dijelasin ya kurang lebih kayak gini hasilnya tuh kalau dari sini dari belakang oh ya ini ada fitur lagi protector ya rantainya kalau les ya nggak bisa kena bawatnya jadi nggak nggak mudah-mudahan di sini ada petutnya ini ada petutnya ini armnya model yang baru ya kayak sabre mungkin ya jadi jadi gantanan ini juga ada sini ya limiternya ya limiter sama ininya juga bagus ini ada jaringnya sekilas dari R15 baru motor paling keren yang kalian harus lihat secara langsung men sebelum nyesel beli yang lain men ini sangat recommended sekali men asli gede men dan lebih nunduk men R15 yang lama aja nunduk ini lebih nunduk men lagi dan tanki nya kode pere nya kode lagi men dan ini lu akan seneng banget naik motor ini men karena gedenya itu luar biasa men asli gede men bahkan kayaknya lebih gede dari ninja ya ini masih normal ya kalau lihat ini uh gila gede banget men oke sekian dulu ya eh vlog kali ini saya akhirin nanti kalau lama-lama di sini saya saya pengen ini soalnya disini banyak banget yang tanya ya pengen yang apa anak sini banyak yang pengen lihat cuman ini stoknya pas lagi kebetulan ada men ya banyak kan dateng nggak ada nggak apa nggak bisa karena nggak ada motornya gitu gimana mau review gitu nah ini kebetulan pas aku lewat pas ada R15 biru men ya ya oke lah jadi terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah atau mungkin yang pengen direview motornya bisa kabarin di komen ya yang daerah Banyuwangi men ya soalnya aku ada helm yang bisa ditaruh di kamera mungkin bisa kureview mungkin ya nambah pertemanan juga lah karena aku dulu juga user R15 tapi yang old ya warna biru juga oke guys terima kasih jangan lupa subscribe thanks for watching